Halo teman-teman, Sekalian ini admin ada handphone baru lagi nih, dan sesuai polling, Mi 10 M21 sama M11 ternyata yang mau dibuat gaming test ini dulu ya. Oke, untuk video skor Antutu dan gaming test 5 game beratnya di channelnya Fast Gadget aja ya. Sekarang disini kita coba untuk fokus ke PUBG Mobile aja. Dan ini brightnessnya admin set ke sekitar 65% ya. Halnya kalau 50% dia nanti flicker. Kita cek dulu untuk temperaturnya. Si adem ya. Ini belakangnya kaca juga. Keren sih desainnya. Kelihatan premium banget. Oke, kita main game PUBG Mobile. Ini ada lagi fitur game turbo-nya ya. Game dimulai jam 12.24, baterainya masih 71%. Kita main pake Wi-Fi aja. Dan kita mainnya pake game turbo. Oh iya ini settingan layarnya udah 90Hz ya. Masih sama kayak yang di Flash Gadget Channel. Masih sama, 12.24. Ini 11%. Kemudian kecepatan untuk masuk ke menu-nya. Harusnya jelas cepet banget ya. Oke. Dan ini tentunya support untuk settingan audio ultra juga ya. Selain settingannya udah jelas rata kanan. Dan gyroscope-nya juga udah admin on. Kita main di mode klasik. Start. Oke. Dan ini masih di lobby-nya. Gyro-nya jelas support ya. Di settingan yang 100% ini aja udah responsif juga. Dan ini tampilan waktu masih di pesawatnya. Karena ini HDR Extreme. Harusnya FPS-nya udah sampai 60 FPS ya. Oh iya. Untuk aplikasi FPS Counter-nya admin belum dapet lagi yang bagus selain Gamebench. Sedangkan untuk Gamebench sendiri dia di batas ya. Ini kalau sobat ada aplikasi FPS Counter yang bagus selain Gamebench. Bisa komen ya. Oke. Udah terjun. Dan tampilan waktu masih terjun-nya ini pun smooth banget ya. Nggak ada terasa ngelag-ngelag-nya sama sekali. Ini sih bukan HP-nya yang kesiksa tapi malah game-nya yang kesiksa ya. Snapdragon 865 ini untuk settingan HDR Extreme kayaknya masih geli-geli. Nanti kalau udah ada settingan yang lebih tinggi lagi baru terasa. Oke. Kita ngeluk-ngeluk-ngeluk dulu. Oke. Dan di awal permainan ini jelas untuk gameplay-nya masih lancar ya. Smooth banget. Untuk kontrol sama giro-nya dia responsif banget. Nggak ada delay. Oke. Oke. Dan udah sekitar 10 menit bermain. Kita cek dulu temperaturnya. Udah mulai kerasa hangat. Sudah naik ke 39 derajat tadi ya paling panas. Ini belakangnya sih nggak begitu terasa panas. Yang terasa panas justru malah di frame-nya ya. Karena frame-nya kan aluminium juga. Oke. Ini dari tadi ketemunya masih buat terus. Oke. Dan mendekati mid-game pun. Ini untuk gameplay-nya masih smooth-smooth aja ya. Kontrol sama giro-nya. Dia nggak ada delay. Responsif banget. Meskipun udah mulai kerasa hangat di bagian belakang. Cuman hangatnya masih normal sih. Oke. Dan mendekati light game. Ini udah mulai kerasa panas di bagian belakang. Kita cek lagi panasnya naik ke berapa derajat. Yang lebih kerasa panas sih di bagian sampingnya ya. Kalau belakangnya ini ternyata paling panas 41 derajat. Tapi justru yang lebih kerasa panasnya tuh yang frame-nya. Oke. Dan ini sepertinya udah mau chicken dinner ya. Musuhnya cuman tinggal satu. Ada yang nyebab. Iya. Udah chicken dinner ternyata. Kita lihat untuk satu kali match-nya. Iya baterenya berkurang 2%. Game berhenti di jam 12.53. Baterenya sisa 61%. Oke. Kenapa pengurangnya bisa beda sama yang di versi flash gadget. Karena brightness-nya tadi admin naikin ke 65%. Tapi overall kalau buat gaming PUBG Mobile. Snapdragon 865 ini jelas masih bisa lancar banget ya. Gak ada kendala sama sekali. Sekitulah aja untuk video gaming test Mi 10 kali ini. Selanjutnya admin mau bikin gaming testnya M21 sama yang sebelah sini dulu ya. Baru kemungkinan nanti buat gaming test yang lain lagi di Mi 10 ini. Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya sob. Admin pamit. Bye bye. See ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu 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 di video berikutnya.